Kami itu masih menemukan virus, jadi virus itu masih ada di tubuh jenazah bahkan sampai dia tiga hari bahkan lebih dari itu. Bukan di COVID kan memang dokter itu sudah menggunakan parameter-parameter yang ada. Dalam protokolnya mengatakan bahwa kita harus menghormati yang namanya kemuliaan dari jenazah. Tama sekali tidak membuka kesempatan kepada mereka untuk melihat almarhum terakhir kali, ini yang membuat prasangka. Berhentilah untuk memfitnah kami yang ada di penglasaran itu. Jadi murni kami itu menghormati Anda, jangan sampai virus ini sampai ke Anda. Mereka juga dibilang di kampungnya, kami ini makan uang jenazah dan seterusnya, itu kan tidak enak kita dengar. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Nanti mohon waktunya untuk berbincang-bincang, karena akan ada beberapa yang kami tanyakan oleh dokter. Oke, ada selengah yang baik. Dokter Arfi, kan beberapa hari lalu, Niki, kita baca berita di koran itu tentang warga di daerah Longo Barat yang menolak pemakaman standar. Padahal Niki, pasien sudah positif COVID-19. Jadi, masyarakat Niki menolak dokter Arfi, Niki. Nah, mungkin Niki ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Yang pertama Niki, sebenarnya untuk jenazah yang sudah positif COVID-19, bagaimana resiko penularannya? Ya, Pak, ini. Resiko penularannya itu masih ada, Pak. Masih ada. Itu berdasarkan pada temuan kami sendiri, Itu dalam rentang waktu antara 2 jam sampai 12 jam, kami itu masih menemukan virus di swab naseparingnya. Itu temuan saya berserta tim saya di rumah sakit. Hampir saat ini sekitar 6 kasus yang kami temukan seperti itu. Kemudian, referensi dari luar negeri juga mengatakan demikian. Jadi, virus itu masih ada di tubuh jenazah bahkan sampai dia 3 hari bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, karena virusnya masih ada, maka potensi penularannya itu masih sangat besar. Menjadi kewajiban rumah sakit dalam hal ini adalah dokter forensik dan timnya Untuk memastikan virus itu tidak menular ke masyarakat luas. Oleh karena tadi itu, dia gampang untuk menular. Hatta dengan mengangkat tubuh jenazah, menekan dada jenazah, Virus itu bisa keluar bersama dengan dropletnya itu. Nah, itu yang kami lakukan di rumah sakit. Dengan cara membungkus dengan kain kafan, bungkus dengan plastik. Kami masukkan dalam kantong jenazah. Kemudian, ada yang kita masukkan ke dalam peti jenazah. Nah, semuanya itu bertujuan supaya tidak ada jalan keluar dari virus ini dari tubuh jenazah. Itu usaha-usaha maksimal yang kita bisa lakukan. Kemudian, kalau memang sangat diperlukan pengawetan jenazah, Kami akan lakukan tapi dengan prosedur yang sangat ketat. Di dalam ruangan yang ruangan isolasi tekanan negatif. Kemudian, kalau mau dimandikan juga tentunya dengan prosedur yang ketat juga. Walaupun ada opsi lainnya, kita bisa tayemamkan atau cuma kita bilas. Dikremasi juga dimungkinkan. Tentunya dengan protokol yang ketat. Jadi, semuanya itu diikhtiharkan supaya virus itu tidak menular. Berarti, sudah meninggalkan dia masih ada? Secara teori masih ada. Secara praktek kami juga kami menemukan. Jadi, dalam beruntung waktu 3 jam sampai 12 jam yang kami lakukan, Itu kami masih menemukan virus itu. Jadi, masyarakat, ini satu penjelasan yang menarik ya. Ternyata, setelah meninggal pun, bagi yang positif COVID itu masih ada virusnya. Nah, kemudian yang masyarakat ini juga sering menjadi kontradiksinya itu adalah, Dr. Arfi ya, ketika pasien ini masih belum diketahui statusnya. Dia masih status ODP, kemudian dia masih status PDP, tapi sudah meninggal. Sementara hasilnya itu masih belum keluar. Apakah sama resiko penularannya, Nike, dengan yang sudah positif COVID? Kalau PDP itu kan secara klinis, dia itu ada batuk, pilek, sesak gitu kan. Kemudian secara klinisnya itu mengarah ke COVID. Baik itu secara pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Begitu kan, Bu? Nah, saya mau cerita sedikit. Dulu, sekitar 2 bulan Februari-Maret itu, kita di NTP ini mengirim sampel ke Jakarta dan Bandung. Dibutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk hasilnya keluar. Nah, pada saat itu, kita ikuti betul protokol bahwa walaupun dia PDP, secara klinis dia COVID, itu langsung kita lakukan protokol COVID untuk pemakamannya. Nah, sekarang dalam 1 bulan terakhir, Alhamdulillah kalau di Mataram ini sudah ada 3 tempat pemeriksaan PCR, ya, rumah sakit yang melaksanakan itu. Jadi, dalam waktu sekitar kurang dari 24 jam, kita sudah tahu hasilnya. Dia positif atau negatif. Bahkan, ada rumah sakit Kota Mataram sudah punya namanya TCM. TCM itu. Jadi, 2 jam, dalam 2 jam sudah keluar hasilnya, Bu, ini. Positif atau negatif. Nah, saat ini, itu yang kita jadikan sebagai patokan. Patokan metode terbaik yang tersedia saat ini adalah TCM atau PCR untuk melihat adanya virus. Kalau dia negatif, ya, kita serahkan kepada keluarga. Kalau positif, kita makamkan secara protokol COVID. Jadi, itu metode yang tersedia terbaik saat ini. Walaupun, terus terang saja, ada terkadang klinisnya itu COVID, klinisnya COVID, tapi pemeriksaan PCR-nya negatif. Bisa, Bu. Itu kan tergantung dari kepadatan virus dalam tubuh orang. Kemudian, ini juga, apa namanya, ditenggorkan, swab tenggorkan itu kan, sensitivitasnya, kalau betul itu kan, sekitar 40%. Yang paling bagus, kalau swab di terkioborongkial sampai di paru-parunya itu. Tapi kan teknisnya sangat susah. Kecuali kalau kita otopsi, buka paru-parunya. Itu kan sampai 98%. Artinya, sebenarnya nih, sebenarnya serah teori, kalau menurut pendapat saya, itu yang penting klinisnya COVID positif, gitu kan. Apakah dia itu kemudian PCR-nya positif atau negatif? Karena masih ada kemungkinan negatif, walaupun klinisnya positif. Tapi sekali lagi, yang diakui saat ini adalah, yang bisa dipahami oleh masyarakat juga adalah, kalau ada klinisnya positif COVID-19, harus dibuktikan secara objektif dokumen, gitu. Kalau tidak ada dokumen yang positif atau negatif dengan PCR atur di CIM, kita ini akan berhadapan dengan masyarakat. Saya pribadi lebih condong kalau klinisnya memang positif. Yang bertanggung jawab ini dokter parunya, dokter penyakit dalamnya bilang, oh ini klinis, klinisnya memang sudah positif, apa namanya, klinis COVID, ya kita lakukan protokol COVID. Harusnya demikian. Tapi sekali lagi, sekali lagi, susah kita berhadapan dengan masyarakat. Itu barangkali, Mbak A ini. Ya, jadi mungkin ini yang sering sekali muncul stigma di masyarakat yang bilang, pasien di-COVID-kan, pasien di-COVID-kan, mungkin seperti itu Pak Arfi ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu, Gih. Jadi, pasien di-COVID-kan itu, saya tidak begitu paham terminologinya. Tapi, apa namanya, mudah-mudahan ini persengka yang terlalu berlebihan, gitu, Bu. Jadi, setiap pasien itu dengan gejala, batuk, pilek, demam, sesak, itu kan, Bu, terlepas dari dia punya penyakit penyerta apa enggak, misalnya sakit jantung, sakit hati, ginjal, dan seterusnya, sakit emah, gitu kan. Tapi kalau ada demamnya, batuk, pilek, sesaknya, kan, dokter di depan sudah mengatakan, oh ini langsung sebagai PDP apa lagi, kita ini adalah area zona merahnya, Bu. Nah, itu. Jadi, kalau ada yang, ada tanda klinisnya seperti itu, lalu kemudian di foto, ternyata ada tanda-tanda khasnya, ada tanda khasnya, Bu. Mereka bisa mengatakan ini sebagai klinis COVID. Seperti itu, Bu. Bukan di COVID, kan memang dokter itu sudah, sudah menggunakan parameter-parameter yang ada. Klinis, enggak. Iya, parameter klinis sama laboratorium Ronson. Oke, jadi, ini yang masyarakat perlu tahu juga, bahwa tidak ada itu istilah seperti itu. Jadi, dokter ketika memeriksa, mendiagnosa, tentu sudah punya dasar-dasarnya. Sudah punya dasar-dasarnya, dan sudah ada, ibaratnya bukti secara klinisnya itu sudah ada. Dan kita sebagai masyarakat mungkin lebih bagus waspada, dokter Arfi. Lebih bagus waspada daripada nanti terjadi penyebaran yang lebih jauh lagi. Kemudian, Niki, Pak Arfi, sejauh mana keluarga itu boleh terlibat di dalam pengurusan jenazah COVID, pasien COVID? Kalau awal-awal protokol WHO Kemenkes diterapkan, itu kan betul-betul kami tidak memperbolehkan, Bu. Sama sekali. Sama sekali. Jadi, sejak pasien itu meninggal di rumah sakit, di ruangan yang isolasi, di kamera jenazah, tidak kami izinkan, karena kami pun sangat khawatir ya, bahwa salah sedikit cara kita menangani jenazah ini bisa menyebabkan penularan yang akan sampai kepada keluarga itu, gitu kan. Jadi, kami sangat menghindari itu. Kemudian, dalam protokolnya mengatakan bahwa kita harus menghormati yang namanya kemuliaan dari jenazah, kepercayaan dari keluarga. Nah, kita kan harus mencari titik keseimbangan ini, Bu. Apa namanya, harus mengakomodasi yang namanya kepercayaan keluarga, kemuliaan dari jenazah, berkaitan dengan agama dan adat istiadat. Nah, oleh kena itu, kami kondisikan di rumah sakit, Bu. Kami kondisikan. Jadi, keluarga pasien itu, kita perbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemulasaran. Misalnya, kita pakaikan mereka pakaian hazmat. Untuk melihat. Mereka itu kan, permasalahan utamanya kan ingin melihat jenazah untuk terakhir kali. Kalau kita sama sekali tidak membuka kesempatan kepada mereka untuk melihat almarhum terakhir kali, ini yang membuat perasangka. Jangan-jangan keluarganya almarhum sudah diapa-apakan. Jadi, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat terakhir kali. Tapi, tidak mungkin satu kampung kami pakaikan hazmat, Bu. Jadi, kami berikan perwakilan saja. Kalau di wali kota kami, wali kota Mataram, diberikan kesempatan maksimal tiga orang. Maksimal tiga orang. Jadi, tiga orang itu yang kami pasangkan hazmat. Jadi, pakaian seperti astrohonoti itu, Bu. Baik ini. Nah, tentunya kami akan memilih keluarga yang betul-betul kuat. Kalau pakai hazmat itu kan harus adaptasi dulu. Untuk nafas saja susah. Jangan sampai kayak pengalaman kami, dia ikut mengusap air di tubuh jenazah, malah dia tidak kuat sama pakaiannya. Malah dia pingsan duluan. Kan seperti itu. Nah, jadi betul-betul kita anamnesa. Kita tanya dulu, dia kira-kira kuat apa enggak. Bertahan bersama kami sekitar satu jam. Kalau kamu lasaran gitu. Gitu, Bu. Berarti, ini informasi untuk masyarakat juga. Ternyata keluarga itu dibolehkan. Dengan tadi yang disampaikan. Tetapi dengan maksimal tiga orang. Iya. Dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga itu. Terkait dengan penyesuaian dia dengan pakaian alat pelindung diri. Kemudian dia akan berada di dalam ruangan selama satu jam. Iya, sekitar satu jam. Boleh. Tapi dengan syarat. Untuk menjaga kebaikan bersama. Kemudian, terkait dengan proses penguburan juga. Iya. Selama ini kalau kita lihat yang menguburkan itu kan berpakaian lengkap juga. Nah, boleh nggak masyarakat itu ikut juga dalam kuburan dengan jarak tertentu atau sama sekali dia tidak boleh turut. Itu juga sama dengan yang tadi itu, Bu. Awal-awal kemunculan penyakit ini kan strik sekali kita sama protokol. Ke kubur saya kan tidak boleh, kan begitu. Yang boleh ke sana hanya para petugas yang berpakaian lengkap, kan seperti itu. Yang ditakutkan itu adalah mereka yang datang ke kuburan itu adalah para keluarga yang sudah bersinggungan dengan almarhum. Jadi, otomatis dia kan sebagai ODP juga. Tidak menutup kemungkinan mereka sebagai OTG. Mereka spirusnya sudah ada, tapi karena imunnya bagus mereka tidak menunjukkan adanya keluhan. Kalau mereka berkumpul di kuburan, tidak menggunakan masker, tidak mengatur jaraknya, berkerumun. Dan maksud saya, seperti biasanya kita menguburkan jenazah kalau kita yang muslim, nah kami khawatirkan nanti terjadi kluster kuburan, mohon maaf. Kluster di sana, jadi yang kemudian terdolak dari prosesi penguburan. Nah, oleh karena itu, sekarang Mbak Ini, kita kembali ke tadi, kita sangat menghormati keperjayaan dari keluarga, kemuliaan dari almarhum. Mereka yang mau datang ke kuburan, silakan. Tapi, dengan caratan dia harus pakai masker, kan begitu, Bu. Dengan menggunakan pakaian yang tertutup, kulitnya kalau bisa jangan terekspos, gitu kan. Kalau bisa pakai kacamata, kan kacamata pelindung lah kira-kira. Atur jaraknya. Jaraknya ya paling tidak satu meter. Jaraknya berjarak. Kemudian di kuburan, ya jangan lama-lama. Biasanya kalau prosesi Islam itu dikubur bisa satu jam, kan. Jadi, saran saya, kalau ya prosesnya dipersingkat, entah bagaimana caranya, mungkin sambutan keluarga dan seluruhnya dipersingkat, zikirnya dipersingkat, kan seperti itu. Sehingga ya, kalau semuanya berjalan dengan lancar, mungkin 20 menit selesai, seperti itu. Jadi, tetap intinya, Bu, silahkan datang ke prosesi pemakaman, tapi dengan standar yang kita sepakati, yang kita sampaikan, seperti itu. Itu untuk kebaikan bersama juga. Jadi, kita mencoba untuk memfasilitasi keluarga juga, tanpa menghilangkan kesiagaan tadi, Ngi, Dr. Arti. Kemudian di satu sisi, Ngi, Dr. Arti, kalau tadi itu warga menolak atau keluarga menolak untuk dia dimakamkan secara prosedur COVID-19. Nah, di sisi lain, itu ada warga yang menolak jenazah untuk dimakamkan karena tadi ketakutan akan tertular. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Arti ini? Apakah yang sudah ditanam ini bisa menularkan atau seperti apa? Sebenarnya, di rumah sakit, tim itu sudah mencoba dengan sebatas kemampuannya untuk menutup jenazah semaksimal mungkin agar virus ini tidak keluar, gitu kan, dengan cara tadi yang saya jelaskan. Di kain kafan, diplastikin, dimasukkan katong jenazah, setiap demi lapisan itu disampra dengan klorin. Jadi, secara teori, memang semuanya jalan keluarnya sudah berusaha kita tutup. Bahkan dimasukkan ke peti jenazah, lalu peti jenazahnya lagi dibungkus, lagi diurep. Tapi dengan kantong jenazah saja itu sudah cukup lah. Karena kain kafannya sudah lima lembar, gitu kan, plastiknya sudah tiga lembar, gitu kan, kain kafan, eh sorry, kantong jenazahnya double, gitu kan, ada kantong jenazah luar, ada dalam. Jadi, virusnya ya susah ya, gimana mau keluar ya, kira-kira kemudian kita ikat dan seterusnya. Jadi, insya Allah aman. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan, kalau menurut saya. Kalau mereka takut sama jenazah, ini kan virusnya sudah di dalam bungkus yang sangat rapi. Di dalam kubur, sekitar dua meter dalamnya itu, virus itu kan nanti akan mati juga, kan, begitu. Iya, seiring dengan pembusukan, virusnya juga akan mati. Lalu kalau dari mana dia mau keluar, gitu kan, tidak mungkinlah jalan-jalan di tanah, gitu kan, tidak mungkin ya. Kalau kemudian yang ditakutkan itu adalah jenazah petugas yang pakai-pakaian itu. Kami pastikan petugas itu sudah disemprot pakaiannya. Bahkan, Bu, kalau kami di rumah sakit tempat kami bekerja, petugas yang masuk ke ruang isolasi itu beda sama yang ke pengemakaman. Jadi, yang di ke ruang isolasi, empat orang itu selesai tugasnya setelah memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah. Dia lalu buka pakaiannya. Di luar itu sudah nunggu petugas yang kemakam. Jadi, pakaian yang dipakai oleh petugas kemakam ini steril. Jadi, dia tidak masuk ke ruang isolasi kira-kira. Jadi, tidak perlu ditakutkan. Jadi, untuk masyarakat ini, tadi disampaikan oleh Dr. Arti, tidak usah khawatir. Jadi, kalau memang sudah waktu dibakamkan di daerahnya, ya jangan ditolaklah. Karena sudah melewati semua prosedur, baik petugasnya maupun jenazahnya sendiri itu sudah diatur sedemikian mungkin. Sehingga kemungkinan untuk menularkan itu sudah tidak ada lagi. InsyaAllah. Kemudian, bagaimana harapan Dr. Arti terhadap masyarakat? Sekarang kan banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu mungkin di masyarakat. Apa yang ingin Dr. Arti sampaikan ke masyarakat kita? Saya peribadi dalam beberapa minggu terakhir ini memang membaca yang ada di media sosial, fitnah, dan segala macam gitu kan. Saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada unsur bisnis dalam prosesi pemakaman itu gitu kan. Murni kami itu menjalankan protokol. Kan gitu, protokol kesehatan yang sudah ada. SOP rumah sakit, undang-undang karantina, kan seperti itu. Jadi, masyarakat janganlah kami di fitnah seperti itu. Itu sakit rasanya sudah capek secara fisik, kemudian capek secara psikis. Mungkin banyak yang bisa memahami pekerjaan kami. Tapi tidak sedikit juga yang termakan oleh hok itu. Dan itulah yang apa namanya yang sangat perlu kami sampaikan kepada orang yang sudah termakan hok. Berhentilah untuk memfitnah kami yang ada di pemulasaran itu. Jadi, murni kami itu menghormati Anda. Jangan sampai virus ini sampai ke Anda gitu kan. Dengan protokol seperti itu. Jadi, mudah-mudahan hok-hok itu tolong ditapayun lah, klarifikasi gitu kan kepada kami di rumah sakit. Kalau ada yang sekedar mau berbincang-bincang, mencari tahu di rumah sakit, ya kami ada di rumah sakit. Yang penting jangan menulis, kemudian menggering off ini, lalu akhirnya kami menjadi bulan-bulanan. Kalau seperti itu, kami itu tempat timnya banyak di rumah sakit. Yang pemulasaran. Nanti beda-beda ini responnya terhadap stres. Mereka juga dibilang di kampungnya, kami ini makan uang jenazah dan seterusnya. Itu kan tidak enak kita dengar, Bu. Marilah kita sama-sama saling menghargai lah. Saling menghargai di masa-masa pandemi ini memang fitnah sangat banyak, Bu. Jadi mudah-mudahan kita harus cerdas ya, mengolah, menerima informasi yang kita terima di luar. Mungkin seperti itu. Baik, nah, bagi teman-teman yang menyaksikan, sudah banyak disampaikan tadi oleh Dr. Arfi Samson, ya, Presial Forensik Medico-Legal. Jadi mari kita sama-sama tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Karena itu sudah menjadi standar atau sudah menjadi wawanan dari petugas kesehatan. Buat masyarakat di luar sana, jika memang kita sudah ketahui bahwa pasiennya ini sudah positif, janganlah kita mau memakamkan secara sendiri, gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, petugas sudah siap untuk ditanyakan. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin tahu lebih banyak. Kemudian, masyarakat juga, mari kita buka hati nurani kita, jangan sampai kita menolak jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan di wilayah kita. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Insya Allah kita akan sama-sama mencari tahu lebih banyak lagi supaya tidak timbul kesalahpahaman, supaya tidak ada timbul lagi fitnah-fitnah terhadap tenaga kesehatan, karena semuanya bekerja sesuai dengan kompetensinya, semuanya bekerja dengan niat yang tulus ipas, mudah-mudahan kita semua memahaminya. Terima kasih. Siti Rahmatola ini bersama Info Lombok melaporkan dari Mataram, Besar Tenggara Parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.